Jelang akhir tahun, harga beberapa kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Ia mengalami kenaikan yakni harga bawang merah dan juga telur. Salah seorang padagang bumbu di pasar Badung yakni Wayan Murni, selasa siang mengatakan bahwa bawang merah mengalami kenaikan hingga 10.000 rupiah per kilonya. Dimana pada 5 hari yang lalu, harga per kilo masih 25.000 rupiah, namun kini menjadi 35.000 rupiah per kilonya. Harga cabai dan bawangnya ada kenaikan atau tidak? Naik turun itu udah, kalau banyak datang turun gitu, udah tetap-tetap seperti dulu. Harga bawang cabai itu berapa sekarang? Baru kan sudah bilang 30 bawang merah. Lombor freksial 30, lombor besar 15. Itu stoknya gimana? Udah nyetok, tiap hari naik turun barangnya udah nyetok. Beli tiap hari ya, kalau habis beli gitu. Sementara untuk harga bawang putih mengalami kenaikan dan turun yang tidak menentu. Dimana pada awalnya seharga 28.000 rupiah per kilonya, kemudian turun menjadi 25.000 rupiah. Untuk harga cabai masih normal, yakni 30.000 rupiah, termasuk cabai besar 15.000 rupiah per kilonya. Harga cabainya sekarang 35.000 rupiah, bawang? Bawang 30.000 rupiah, kalau bawang putih? 25.000 rupiah, berarti ada kenaikan? Kenaikan, bawang merahnya naik. Dari berapa ke berapa? Ada sekolah hari itu. Semula harganya berapa? Ya 25, 20.000 rupiah. Bagaimana sekarang? 30.000 rupiah. Berarti stoknya nanti aman ya? Aman, ada. Untuk harga daging ayam mencapai 35.000 rupiah per kilogram, sedangkan untuk harga daging sapi normal, yakni 90.000 sampai 100.000 rupiah per kilogram. Telur mengalami peningkatan mulai awal Desember 2019, dimana mulai 35.000 rupiah hingga 45.000 rupiah per keratnya. Staf ahli bidang perdagangan jasal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Lasmin Ningsi, yang melakukan peninjauan harga jelang Natal dan Tahun Baru ke Pasar Nyengelan dan Pasar Badung menyebutkan bahwa harga-harga bahan pokok di Bali khususnya masih relatif stabil. Apalagi menurutnya, di Bali daging ayam sangat dibutuhkan dalam kegiatan upacara keagamaan. Dan kita tetap kembali ke Pasar untuk memastikan bahwa ketersediaan terjamin, harga-harga juga terjamin, terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan keagamaan maupun sekarang ini kan kita mau libur nih, libur Natal dan Tahun Baru. Nah itulah kenapa salah satu tempat, provinsi yang juga dipilih untuk kita melakukan pemantauan adalah Bali. Tadi kita sudah ke Pasar Nyagelan dan sekarang ini ke Pasar Badung ya. hasilnya Alhamdulillah sangat baik, harga-harga masih relatif stabil. Dan yang paling juga saya gembira adalah bahwa sekarang ini apa yang kemarin menjadi masalah seperti ketersediaan ayam, daging ayam itu, kemudian ketersediaan bawang putih, bawang merah, yang kalau kita tidak langsung menanganinya itu juga sangat mengganggu. Ya karena ayam di Bali ini sangat dibutuhkan. Ia pun melihat ada hal yang menarik di Pasar Nyagelan terkait stok bawang putih walaupun bukan bawang putih lokal. Selain Pasar Nyagelan dan Pasar Badung, Pasar Kelunggung juga telah memiliki tingkat kekeringan bawang yang baik. Karena adanya stok tersebut, harga bawang putih pun tidak melebihi 30 ribu rupiah per kilogramnya. Emang Suarbawe, Kompas Dewata